Aku disini kan sudah lama, terus aku kan jaga ye ye, dulu ye ye itu sakit, itu loh mbak Yuni, tap giw itu loh mbak Yuni, sekarang alhamdulillah sudah sangat-sangat jehat sekali, soalnya ini kan bapaknya sinsang saya gitu loh. Terus? Terus di rumah itu ada pempes itu dua bungkus, terus aku kepinginnya mau menaruh di mana, di kungsinya CUNI boleh? Oh, sekarang kan saya nggak diri kantor, lain kali aja saya akan kasih tau ya, sekarang kan saya nggak diri kantor ini. Soalnya rencana itu tanggal 17 mau keluar sama ye ye, sama anaknya, terus ye ye ditaruh, terus saya tadi malamku ngomong sama anaknya yaudah nanti tak antar sekalian sama majikan saya gitu, Soalnya aku pemajikan ku tuh juga cerita kalau penggawaian ku tuh merungok nih YouTube nya CUNI, terus habis itu CUNI itu yang lewakyu mat-mat-mat gitu. Oke, tapi sekarang saya masih belum ada di kantor, jadi jangan diantar sekarang, sebenarnya banyak orang yang membutuhkan loh, tapi mungkin mereka belum di up, jadi disimpan aja dulu, sebenarnya kan banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan itu, Kebetulan kan di kantor masih ada, jadi tunggu dulu aja, ntar saya update lagi. Pertanyaan saya, saya kesamain kok terpesona Mbak YouTube, kenapa ada apa di YouTube itu? Oh, sangat menginspirasi sekali Mbak Yuni, semuanya we, pokoknya yang kemarin itu ada Mbak Yuni bilang yang itu, apa kontennya Mbak Yuni memanjakan apa? TKW, para TKW, aduh mentolotak dum, empal aja itu. Kadang-kadang, ya aku sering komen, cuman kalau nanti komennya agak gimana, takut dibully satu, keduanya kena ITE juga, makanya ah, diimpan aja, aduh ini orang gak tau kesulitannya yang disini, gak ada yang bantu ya Mbak Yuni ya. Jangan kasih energi negatif, karena apa? Dia memang sengaja ingin memberikan energi-energi negatif itu buat kalian, jadi jangan merespon, paham gak? Iya, kalau memang tujuannya itu untuk memporak-porandakan, kenapa sih Indonesia walaupun merdeka kita kebanyakan hancur, kan pengkhianatnya itu orang-orang dalam sendiri, karena itu saya tidak ingin berperang dengan siapapun, karena menurut pendapat saya bertengkar itu tetap kalah Mbak. Jadi saya tidak ingin bertengkar dengan siapapun, biarkan saja kalau memang saya salah, saya akan mundur, kalau masih banyak yang dukung, saya akan maju gitu aja, karena saya tidak ingin bertengkaran. Tapi pendukungnya Mbak Yuni jangan khawatir, banyak sekali Mbak Yuni, kita back up Mbak Yuni pokoknya. Jangan sampai berperang gara-gara saya, saya tidak ingin itu, kenapa? Saya ingin memberikan aura positif, kok malah Mbak berbenturan antara negatif sama positif. Ingat, kita diciptakan itu berbeda, jadi jangan sampai merusak. Kalaupun ada yang merusak, biarkan mereka rusak sendiri, kita jangan di dalamnya, benar nggak? Jangan katut-katut ya. Betul, jadi saya selalu bilang saya memanjakan kalian, tapi saya akan tetap dengan jalan saya, kecuali saya marah-marah dan bilang memanjakan kalian dan saya tidak ingin meneruskan lagi, itu kan beda. Saya memberikan aura negatif pada kalian, dimana saya ngajak kalian berserta orang-orang saya untuk berperang. Tapi di sini saya tidak meminta perperangan itu, biarkan saja, nggak apa-apa. Sip, sip sekali, sip sekali. Soalnya kan tujuan saya hadir di sini ini bukan memporak-porandakan dunia persilatan. Saya itu coba sebagai pelengkap. Kasaran yang mau ngomong, aku ini membuat kecap, jadi yang lainnya itu bumbu-bumbu pokok, aku itu membuat pelengkap. Kasaran yang mau ngomong, saya itu bukan yang paling dibutuhkan, tapi saya akan hadir. Tapi tanpa pelengkap, kan masakan tetap kurang, mbak. Bener nggak? Oke. Jadi, saya hadir saya ini bukan karena saya ingin viral, terus ingin jadi duta-duta, terus membutuhkan, nggak. Tujuan saya yang penting, kalian paham itu saja deh. Kenapa saya lebih... Memang menginspirasi sekali loh, mbak Yuni. Kemarin itu saya dua kali ke pasar itu, nemu patah dong, tak sentar saja. Takut, takut sekali, takut. Berarti kan itu ada efek bagusnya, mbak, dimana... Iya. Dimana kalian yang dulunya tidak tahu, eh coba-coba saja, nggak ada masalah. Tapi ternyata banyak kejadian bermasalah gitu loh. Jadi, disitulah kan, kita pesen moral sebenarnya, mbak. Lek, bukan punya emu, jangan diambil. Intinya cuma itu saja. Jangan pernah mencoba. Kenapa? Itu kalau bukan karma. Kalau karma ikut, gimana? Kita ambil patah dong, orang sudah ditangkep. Habis itu, lain kali kita juga kehilangan. Bener nggak? Nah, iya, iya, iya. Gondol, mbak Yuni, bersama mbak Yuni. Betul, betul. Karena, karena bukan punya emu. Bukan punya emu. Karena itu, ya weh, syukur Alhamdulillah jika video ini punya efek. Sebenarnya, apa ya, saya cuma pelengkap. Makanya kalau ada yang bilang, saya itu merusak dunia persilatan, kadang-kadang, ya weh, saya ini aku kan nggak merusak dunia persilatan. Aku topo tol. Tapi, jangan lama-lama, topo nih. Tapi, meskipun topo tidak mundur dari dunia persilatan, tapi tetap menginceng dunia persilatan dari kaca benggala, ya, Mbak Yuni. Mbak Yuni, sehat selalu, hidupnya diberkati. Amin. Habis itu, selama dunia akhirat, keluarganya baik-baik semua. Amin. Pak Tony juga sehat. Ya, Mbak Yuni, ya. Amin, ya, Mbak Yuni, ya. Tetap semangat, bantu, bantu kami-kami ini, pahlawan devisa ini. Orang mau baik, itu pasti ada saja itunya. Yang itu pasti ada, Mbak Yuni. Tapi, bagaimana kita menyikapinya seperti itu saja, Mbak Yuni? Siap, siap. Karena itu, saya tidak merespon apapun. Dan saya juga selalu bilang sama kalian, kalau ada orang yang memberikan kata-kata jelek, jangan direspon. Karena tujuan mereka adalah untuk menghancurkan. Kalau kalian ikut-ikut merespon dengan jelek, membalasnya dengan jelek, apa bedanya kita sama dia? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Iya, jadi kehadiran saya ini bukan memporak-porandakan dunia persilatan. Tapi kehadiran saya cuma jadi bumbu pelengkap, menailah. Bumbu yang paling tidak dibutuhkan. Gak popo. Bener nggak? Bagaimana caranya ini dunia persilatan nikmat, ya, Mbak Yuni? Iya, biar damai sejahtera. Jadi, tujuannya bukan pingin spiral atau star syndrome. Kalau saya star syndrome, kan otomatis saya bisa keluar kemana-mana dan, halo, 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 gitu. Saya nggak melakukan itu. Kenapa? Karena memang sebenarnya saya takut salah berbicara. Tapi ya namanya, kenapa kalian pun nggak peduli loh. Kadang-kadang saya masih posisi tidur di kamar. Video saya itu tetap laku, dijual gitu. Dan menontonnya banyak. Kadang-kadang saya heran. Kadang-kadang rambut masih kucel, muka kucel. Kadang-kadang waktu Mbak Yuni sama Pak Tony live kasih lop-lop suka toh. Aduh kok nggak disepil toh nama aku. Waduh, ya weh, lain kali tak sentil-sentil nama ini weh. Soalnya Pak Tony paling seneng lagi kayak love-love. Cuman kan hari-hari ini kan mau lebaran Cina aja, dia lebih sibuk dan lebih capek. Karena saya sendiri, dia juga pelengkap. Jadi, saya tidak ingin kalau dia terlalu capek, saya forsir untuk live. Kan saya juga nggak berani juga. Nah, saya juga respect dia. Bagaimanapun dia adalah orang lokal, dia tidak bisa bercanda seperti kita. Ada kalanya dia bad mood juga. Namanya orang, saya sendiri kadang-kadang juga bad mood. Bener nggak? Jadi, apalagi posisi mau lebaran Cina. Kegancet semua sama kebutuhan keluarga. Natalan, tahun baru, terus tahun baru Cina. Jadi, mungkin dia akan fresh lagi setelah bulan dua, bulan tiga itu fresh lagi. Karena tekanan pekerjaan mungkin. Betul, betul. Cepat-cepat mbak. Itu keluar dari toponya. Ayo kita masuk ke dunia persilatan lagi. Ayo kita perang, ayo. Siap, siap. Saya tidak perang. Saya cuma pengamat aja. Saya tidak akan perang. Dan saya mengumpulin kalian itu di padang pasir yang indah. Padang pasir nggak ada yang indah, panas. Ya, di mana nggak mau AC cek nih. Hulu yang sang, ya. Berarti AC ini adalah naik puyuh cek yang mau masuk ke sana, men. Sejelas apa mbak sama lain yang ingin cek tukaran. Aku excited sekali loh mbak Yuni. Ini teleponnya diangkat. Coba-coba gitu loh. Alhamdulillah rejeki saya. Soalnya senang juga ada mbak-mbaknya yang nervous. Mau curhat tapi masih dredek dulu gitu. Senang itu dengerinya. Nah, pokoknya mau ini mau persiapan makan siang bubur sama jauh maifan. Dengerin nih mak Youtubenya mbak Yuni nih. Anggite. Karena di Youtube situ kan rasanya gado-gado ya mbak ya. Ada sedihnya, ada gregetnya. Ada mesunya. Ikut manis loh mbak Yuni. Kadang kalau suaminya mbak-mbaknya kayak gini. Terus kemarin itu mbak-mbaknya disini baru pulang kok sudah dua bulan enggak datang bulan itu. Ya saya akan masih ingin cari uang itu ya. Semoga-moga itu efek dari penyesuaianan di majikan. Baik-baik saja lah enggak hamil. Tapi menurut saya mungkin karena efek. Efek KB mungkin juga mbak. Kan kalau KB kan mens juga telat. Jadi tidak serta-merta itu hamil dan sudah takut duluan belum dites. Jadi sebenarnya tes dulu baru takut. Bukan takut dulu baru tes. Ternyata kan tidak sesuai yang diharapkan. Benar enggak? Jadi sebenarnya kebanyakan dari mbak-mbak itu takut duluan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Tapi mereka sudah takut duluan. Soalnya adik saya itu juga kesini. Pas karantina itu juga ada datang bulan. Begitu masuk rumah majikan 6 bulan baru main baju. Iya karena stress mbak. Karena stress. Tekanan. Tekanan-tekanan itu pasti ada. Jadi kan bukan berarti hamil. Benar enggak? Gih ketul sekali. Iya mbak. Pake KB, pake kondom. Ya jik jebolai, ya jik rejeki. Benar enggak? Mbak tak bocor. Loh, iya kan jenengi uang rejekinya dewe-dewe. Kadang-kadang saya enggak pake kondom aja. Enggak bisa hamil. Yang pake kondom bisa hamil. Berarti kan Tuhan yang udah kasih. Kita enggak bisa melalui. Enggih, enggak. Rejekinya kan tidak akan pernah salah alamat ya mbak Yuni. Betul. Saya perprinsip satu hal. Rejeki itu enggak salah alamat. Enggih. Mesti tuwati dewe-dewe masih dioper. Kadang rejeki dioper itu malah melayu atau dinteni malah mandek. Kita berdoa dan berusaha selebihnya biar Tuhan yang ngatur. Karena kita kan enggak mampu ngatur Tuhan. Tuhan yang diperintah. Iya bener. Jadi kita yang nunggu perintahnya Tuhan. Yang penting kita menjalankan tugas-tugas yang diambankan pada kita. Selebihnya. Begitu juga dengan saya. Begitu juga dengan saya. Saya enggak menyangka bahwa YouTube ini enggak duit. Aku dewe-epiro juga enggak ngerti. Mas Sandro yang ngurusin. Jadi kadang-kadang saya juga bingung. Wah bener tak? Bener tak? Sekarang-sekarang udah ada uangnya. Mas Sandro bilang ada uangnya buat rumah singgah. Tapi ternyata cari rumah singgah itu tidak mudah. Oke. Jadi harus banyak hal yang term and condition yang harus kita ikuti. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ya. Rencana saya kan sebelum Lebaran Cina ini ada rumah singgah. Tapi ternyata masih belum bisa. Ya enggak apa-apa. Pelan-pelan. Enggak. Pelan-pelan. Mbak Yuni ku jangan anu loh Mbak Yuni. Cewordas loh Mbak Yuni. Samen ku jangan pinter Mbak Yuni. Tenan Mbak Yuni. Oh jodoh duk-dukure ngelem. Enggak saya gelidos. Kenapa? Kenapa pinter dari mana? Anu. Apa ya? Bener omongannya Mbak Yuni. Telepon Mbak Yuni. Itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Tidak. Tapi setidaknya itu di hati aku lega Mbak Yuni. Oh. Terus masalah ini. Solusinya nanti gini Mbak. Masalah ini ada. Yang iso saya mikir. Iso yang ganti iso. Gitu ya. Oh mikirnya rek. Nek anu mikir ngono ya aku Mbak Yuni. Kok pinter mensei. Karena mungkin dari pengalaman hidup Mbak. Mungkin dari pengalaman hidup. Kan saya sudah bertahun-tahun memegang TKW. Kasana orang ngomong. Saya sudah bertahun-tahun. Dan dulu kan offline. Jadi ada anak bermasalah itu dateng ke saya itu. Ke rumah saya langsung. Jadi kita berbicara secara langsung. Kan gak ngerti YouTube-YouTubean terjaman milik. Kayak anu Mbak Yuni. Sama ini ku apa. Solusinya iku bijak. Satu. Terus yang kedua. Orang garak no uang kemrumsum. Nenu loh Mbak Yuni. Oh oke oke. Kemrumsum maksudnya? Asli ku. Kemrumsum ku malih. Anu. Gelisah. Oke Mbak Yuni. Gelisah. Gelisah. Malih geruang. Terus malih aku kudung ini. Kudung. Enggak. Selung. Nenu loh Mbak Yuni. Kemrumsum ku apa yuk. Gelisah ya? Tidak membuat orang gelisah gitu maksudnya? Eee. Yolah setidaknya seperti itu pokoknya. Bahasanya kemerungsung menolong Mbak Yuni. Nenu loh Mbak Yuni. Sama ini ku cerdas, pinter, tenang. Lanjutkan perjuangan ini Mbak Yuni. Ini ku nge-dasku di lem-lemi. Kekin das ku muda-gedi. Muda-gedi gak bisa elemen. Banyak. Banyak sekali yang suka sama Mbak Yuni. Kalau ada yang gak soal itu pilihan. Ya benar Mbak Yuni. Semuanya kan punya hak. Ada yang suka ada yang tidak. Tapi memang balik lagi. Kalau orang mau membantu, mau berbuat baik. Pasti ada rintangannya tau Mbak Yuni. Pasti itu. Enggak. Yang baik aja banyak rintangannya. Yang jelek apalagi. Tapi kebiasaannya yang jelek itu lebih kuat bertahan dibandingkan yang baik. Soalnya yang baik itu males untuk menjelaskan pada orang lain. Dan sampai saat ini walaupun ada badai. Walaupun ada yang mitnah. Nah sebenarnya fitnah itu udah terjadi setahun yang lalu. Itu lebih parah lagi. Bahkan sampai ngefek ke perusahaan saya. Makanya kadang-kadang saya berpikir. Apakah saya harus keluar dari perusahaan saya kalian? Nah itu baru tenang gitu loh. Tapi ya sudah lah itu adalah keputusan saya. Jadi kayaknya saya lebih leluasa sekarang. Dimana kalau ada masalah dengan siapapun. Saya akan keluar dari tempat persembunyian saya. Dari pertapaan saya. Jadi. Angkanya. Maaf saya potong. Kemarin kan Mbak Yuni bilang Mas Andrus suruh apa? Bilang ke Mbak Yuni suruh apa? Mundur dari kantor kan gitu. Waduh, waduh. Ini mau lo petokoh ini. Sampai mundur. Ini apa sih yang kata ini bantu. Ini Mbak-Mbak ini. Aku bilang gitu loh Mbak Yuni. Sama aku ya cerita sama majikan. Cerita sama suami. Kalau Mbak Yuni ada YouTube. Sering dengerin YouTube. Soalnya memang mengedukasi sekali. Itu aku cerita sama majikan. Juga cerita Mbak Yuni. Terima kasih karena saya masih bertahan hari ini. Itu mungkin karena doa-doa kan dari kalian semua. Jadi doa itu bisa merubah segalanya Mbak. Aku berpikir memang aku pengen mundur dari dunia persilatan. Tapi kekuatan dari kalian itu mahadasyat. Yang tidak bisa saya hianati. Engkau nih mundur malah petokoh tenan kita. Ojo Mbak Yuni ayo tetap berjuang. Siap. Bantu kami. Siap. Siap. Saya akan menjalankan itu. Semoga saya tetap amanah. Itu bantuan doa yang terindah buat saya. Karena kebanyakan orang kalau sudah naik ke atas itu lupa diri. Dan saya coba introteksi diri. Di mana kadang-kadang apakah saya sudah berubah menjadi sombong. Itu karena sombong itu tidak terasa Mbak. Jadi saya pernah merasakan sombong yang tidak terasa. Jadi belasan tahun yang lalu itu saya baru sadar kalau saya itu sombong. Jadi karena itu kadang evaluasi itu butuh. Biasanya orang terkenal itu lupa diri. Itu yang saya tahu. Mbak Yuni itu puenak loh Mbak Yuni diajak ngobrol gini loh. Puhenak mengalir. Koyok omongan itu ditotok. Tep, 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 tep. Gitu loh Mbak Yuni. Beneran Mbak Yuni. Ini bener. Aku ku jangan ngeven sekali penggemarmu yang tersembunyi di sini. Jadi ya itu bantuan dari kalian. Sekali lagi saya cuma ngeceh-ngeceh aja kan sudah dibilang saya ini jualan abab. Tapi ternyata abab itu tak pikir mampu tiba-tiba wangi jangan. Karena kan gak berdekatan abab itu kalau di sana aku di sini gitu loh. Tapi kok eh anu sekali ya Mbak Yuni ya. Jangan berpengaruh sekali loh Mbak Yuni. Telepon itu jangan mbak-mbaknya itu banyak sekali yang terus rasanya lega. Jangan ada itunya loh Mbak Yuni. Efeknya itu ada nyata loh Mbak Yuni. Bukan Mbak karena mereka sebenarnya kenapa sih garangan itu bisa mancep di hati kalian. Kenapa sih kalian rela memberikan uang karena kalian butuh kenyamanan. Paham gak? Sebenarnya hati kalian itu galau. Dan tidak ada seseorang pun yang memahaminya. Jadi ada orang masuk dalam kehidupan kalian. Kalian itu cepat bisa menerimanya. Kalian tidak peduli itu baik atau buruk. Kalian merasa nyaman udah. Bahkan uang dimakan sama mereka pun kalian rela. Soalnya kadangkala gini Mbak Yuni. Ada maaf ya ini ya gak semuanya ya. Kadangkala kan kalau telepon sama garangan itu enak-enaknya saja. Nanti kalau telepon sama keluarga kan uang botak-botak ngomongan nih Mbak Yuni. Maka dari itu kan kenapa sih kehadiran garangan itu sangat dasyat sekali. Kenapa kehadiran scammer itu sangat kuat sekali mendominasi. Karena kalian merasa ngobrol sama garangan terasa ringan. Ngobrol sama keluarga duit. Padahal garangan itu mau nancapkan belati itu lebih tajam lagi. Sementara keluargamu ini cek mek dolanam pisau tok. Mek gak wala tingdok nih ngaretmu. Tapi kan tidak menusuh. Tapi kalau garangan kan diam. Tapi dia menyiapkan sesuatu yang lebih parah lagi. Dan mungkin dengan hadirnya saya ini kan. Kalian merasa ngomong-ngomong dengerin Mas Yuni ngomong. Jadi kalian sekarang kan waktunya tidak kosong. Pikiran kalian juga gak kosong gitu loh. Kenapa saya bisa diterima oleh sampean, oleh yang lainnya. Karena kok yuk ini Mas Ngomonga Mis Yuni tenang ya. Ternyata di luar sana ada yang lebih parah lagi. Jadi kan tenang. Gak panas di ati itu gak panas gitu loh Mbak. Ya itu tadi gak kemerungsung tadi terusan. Iya gak kemerungsung. Terus kalau kita dengarkan orang yang kemerungsung. Orang yang buat konten yang dimana isinya marah-marah. Otomatis kan kaget lagi. Wis apapun dipendem, kerungusin panas. Bledos kan namanya. Dan saya tidak ingin yang jadi blek dos itu. Saya ingin yang jadi air, yang jadi es. Karena mungkin Tuhan sudah siapkan sesuatu Mbak. Ada yang jadi es, ada yang jadi api, ada yang jadi air, ada yang jadi kayu. Itu adalah pilihan. Dan satu hal, kesuksesan seorang hari-hari ini tergantung dari beberapa hal. Dimana apa yang kamu lihat di konten-konten itu. Kenapa? Kalau hari ini kamu ngomongin tentang gosip, aja pertengkaran keluarga. Suatu saat kamu sendiri akan bertengkar. Tapi kalau hari ini yang kamu lihat kontennya adalah bisnis. Suatu saat kamu melangkah ke bisnis. Bener gak? Kalau hari-hari ini kamu kontennya tentang agama. Maka kamu lebih religin lagi. Jadi tergantung. Dan yang paling hebat itu masalah gosip-gosip. Artis-artis itu mendominasi. Jadi kita itu ngeluh dewe. Bisa disimpulkan lingkungan itu sangat berpengaruh ya Mbak Yuni. Betul, betul. Lingkungan berpengaruh Mbak. Jadi kalau saya pribadi ngobrol sama kalian seperti ini. Apakah saya tidak ada filter? Saya ada. Saya melakukan meditasi saya sendiri. Terus saya denger-dengerin Pak. Apa itu? Ngaji filsafat. Pak. Apa itu Pak? Siapa sih yang orang Kalimantan itu? Paham Kak. Jadi banyak hal yang saya pelajarin. Gak cuma saya buat konten aja. Jadi otak saya sendiri itu saya isi. Dan saya selalu berhati-hati. Kenapa? Orang sama-sama keluar dari mulut. Kenapa harus menyakiti orang lain? Itu prinsip saya. Jadi yes benelah. Daripada ngamuk uang. Tak rendem dewe. Tak tarik lagi. Dan saya itu paling gak suka itu nunjuk gini Mbak. Nunjuk itu apa ya. Satu telunjuk menyalahkan orang lain. Mereka lupa bahwa empat telunjuk menunjuk pada diri kita sendiri. Saya itu tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Karena kesalahan itu biasanya dua belah pihak. Benar gak? Saya bercerai dengan suami saya itu bukan karena suami saya salah. Saya sendiri pasti ada masalah juga. Benar gak? Betul. Jadi kalau ada seseorang yang selalu menyalahkan. Saya selalu bilang. Saya cuma dengar dari versi kamu. Saya tidak mendengar dari versi yang lain. Betul. Kalau ada api pasti ada asap ya Mbak. Betul. Ada asap pasti ada api. Kebalik sama ya. Kuali. Lah iyo. Lah mau ngurang ngasapin dulu gak mau ngapinnya terus kondi. Lah ada lah. Mau lak malik. Malian. Malian. Terus beri pate. Kenek. Kelilu deh loh. Pedis loh. Kenek belu eh. Terus marah ngeplevin tim. Terus nangit-nangit. Mbak Yuni ya. Iya. Jadi. Sebenarnya saya bukan sebijaksana itu. Tapi karena. Saya mengambil dari pengalaman orang lain. Lek seperti ini. Jangan seperti itu. Lek seperti itu. Jangan seperti ini. Dan. Saya sangat bersyukur sekali karena. Orang tua saya itu penuh cinta kasih. Jadi. Itu mungkin dari. Dari background keluarga juga. Itu sangat berpengaruh. Karena itu saya selalu bilang. Jangan melakukan kekerasan pada anak. Baik secara fisik ataupun mental. Karena mental itu pengaruhnya parah Mbak. Seseorang kalau samen mulai sekarang. Sudah sering marah sama anak. Suatu saat itu dia ada dua hal. Dia itu semakin baik atau jahat. Balas dendam. Ingat. Ingat. Kalau enggak suami. Keluarga yang menghantui kita. Kenapa orang berubah jadi jahat itu. Perempuan ada dua hal. Keluarga atau suami. Atau pacar. Itu yang punya efek besar sekali pada kita. Jadi. Suami mengamuan. Pengkhianat. Kamu punya trauma yang. Yang mali. Keluar biasa. Mali dari sodron. Kabe wang diamui. Dan ingat satu hal. Lek kamu memukul atau menghina. Atau menyakiti orang lemah. Itu satu hal yang harus kamu ingat. Dia akan balas dendam suatu saat nanti. Jadi. Lek hari ini ya. Kasarannya ngomong itu. Orang miskin kamu hina. Dia diem saat ini. Tapi suatu saat. Kalau dia sudah sukses. Dia akan balas dendam. Gak ada orang dipukul. Gak memukul itu gak ada mbak. Gak ada. Iya. Kadang. Bener omongannya mbak Yuni. Kadang kalau namanya. Apa. Satu disini. Satu disana. Konflik itu pasti ada ya mbak Yuni ya. Tapi terus kadang. Kalau pas konflik. Kalau suami. Terus pas telepon anak. Bawa aneh kudu. Emosi jiwa yang. Betul mbak Yuni. Iya. Padahal anak tidak tahu apa-apa mbak. Padahal anak cuma ngerengek minta uang. Tapi anak kan. Kena efek dari kata-kata kita. Bukan sama elok. Saya sendiri. Karena anak saya yang satunya kan di Indonesia. Jadi kadang-kadang saya bertengkar sama Pak Tony disini. Yang kena efek disana. Sampai anakku nanya. Ma. Kamu ada masalah ya. Terus aku mundur. Oh sorry. Jadi saya itu tidak. Tidak malu untuk mengatakan minta maaf sama anak saya. Kenapa? Karena banyak hal yang kita tidak mau mengakui. Kadang-kadang kesalahan kita mbak. Kita merasa orang tua itu harus dihormati. Anak itu salah terus. Enggak. Kenapa Thomas itu sama kita itu kayak friend. Karena kita selalu bilang kita enggak ada batasannya. Jadi kalau. Kalau saya. Kalau saya enggak mbak. Aku tuh kalau habis marah-marah sama anakku yang besar atau yang kecil. Yang kecil kan tujuh tahun mbak Yuni. Itu tuh saya pasti bilang minta maaf. Maaf ya mama tadi marah-marah. Mama minta maaf ya. Gitu. Saya memang saya. Saya tanamkan. Sebentar saya tanyakan. Setelah minta maaf. Apakah luka itu sembuh? Ya enggak. Sudah terlanjur. Kata-kata yang sudah dikeluarkan gak bisa ditarik kembali. Sakit hati yang sudah dirasakan tidak akan ada obatnya. Kenapa harus minta maaf? Kenapa tidak mengontrol diri sendiri sebelum marah? Kenapa tidak menggunakan bahasa yang lebih lembut lagi? Kenapa harus marah? Tidak terbawa emosi ya mbak Yuni ya. Iya saya sendiri kadang-kadang terbawa emosi. Karena itu kan daleman kita yang harus kita bersihkan mbak. Loh saya tuh mau marah anak saya itu tak ngontek loh. Dengan bahasa lain. Kayak anak saya kan masih ngomong. Mungkin meme pacaran emak. Dengar kan marah loh. Tapi saya enggak marah. Saya bilang. Me kamu punya pacar ya? Enggak tuh. Kita sudah perjanjian dimana. Kalau kamu punya pacar. Tidak masalah. Dan kalau kamu ingin menikah. Enggak masalah. Tapi ingat. Saat kamu sudah menikah. Apapun yang kita berikan pada kamu. Kita tarik balik lagi. Nah sebenarnya kan saya marah mbak. Faham gak maksudnya? Tapi saya dengan cara lain. Biar dia artinya ini terbuka gitu loh mbak. Jadi bukan mau marah-marah. Mau melomeli ya. Rekhati mbak. Selamat mbak. Gila. Ini mbak Yuni. Apa yang mbak Yuni omongin ini ilmu mbak Yuni. Jadi ke depannya ini. Kau neng ekat ini. Moring-moring neng anak. Kau eleng ini mbak Yuni. Inilah mbak Yuni. Ilmu. Ini kayak inilah yang dinamakan mengedukasi. Ini salah satu hal yang kecil. Tapi masuk neng utak. Oh oke. Karena sebenarnya kan saya pribadi itu mbak. Karena ayah saya dari kecil itu tidak maki-maki sama saya. Waktu saya pacaran. Saya meluk pacar saya. Ayah saya itu melihat. Dan apa yang saya katakan mbak? Perempuan. Bebas tapi terbatas. Tapi ingat loh. Saat kamu bunting. Bukan saya yang malu loh. Kamu yang malu. Kamu yang menanggung akibatnya. Karena yang sakit itu kamu. Saya cuma orang tua lihat aja nangis. Tapi saya tidak merasakan sakit. Nah dari situlah saya pacaran pun hati-hati. Jadi sebenarnya gampang aja. Ayah saya bilang bebas tapi terbatas. Seandainya saya melakukan pun ayah saya enggak tahu kok. Tapi saya takut bunting. Nah itu. Kalau sampai saya bunting. Orang tua saya cuma malu. Tapi sakitnya kan saya yang merasakan. Iya. Ke rumah sakit kan saya. Yang melahirin kan saya. Yang malu kan saya. Malu bisa satu tahun dua tahun bisa dihapuskan. Tapi sakitnya itu sampai kapanpun. Dan itu sering terjadi pada kita. Kita lupa. Sebenarnya orang tua itu enggak akan membenci kita sejauh mana ya. Kadang-kadang cara orang tua mengingatkan itu saya ngenes. Nah itu ayah saya. Ibu saya beda lagi mbak. Senangannya ngomel. Aduh sembuh ampun. Karena itu aku enggak pakai ilmunya dia. Ibu mana sih enggak ngomel sih mbak? Iya. Ibu saya juga. Ngomelnya pasti ngomel ceknya arah kebaik ya mbak. Enggak mungkin jelomberong ya mbak. Iya. Maksud samen baik. Tapi samen tahu enggak sebagai seorang anak itu tertekan. Jadi ibu saya itu weh seganas mbak. Adik saya yang di Korea itu. Dia masih sekolah. Posisi sekolah. Temennya bolos. Tapi temennya bolos pulang rumah. Dan adik saya itu sekolah. Otomatis pulangnya jam 1 dong. Belum pintu gerbang belum dibuka mbak. Mas di giep u i di kek. Di depan umum loh. Karena ibu saya merasa bahwa adik saya itu sedang bolos. Padahal yang bolos itu temennya. Wah adik saya sampai sekarang itu inget banget. Ibu itu selalu ngisinin-ngisinin. Ya dibicarakan dulu. Akhirnya adik saya ngelabrak temennya tetangganya yang bolos itu. Bolos. Iya makanya. Ayo tanyakan dulu ada apa. Jangan langsung ditembak dulu. Ini kan kadang-kadang ya repot ya. Karena mungkin khawatir. Tapi ya repot. Memberikan pendidikan itu. Ya untung adik saya paham. Tapi kan dia sangat inget sekali. Perilaku ibu saya ke dia gitu. Ada rasa trauma. Dan sampai sekarang belum menikah. Dia itu takut. Kalau punya istri lain kali istrinya teriak-teriak kayak gitu. Padahal kan gak semua gitu loh. Pokoknya syukur Alhamdulillah. Kalau memang ini obrolan kita bisa bermanfaat. Itu lebih penting daripada segalanya. Bener gak? Pasti. Pasti itu Mbak Yuni. Pokoknya sekali lagi sehat terus buat Mbak Yuni. Sekeluarga. Matur Numbah Yuni. Semoga semuanya berkah barokah. Selamat dunia akhirat Mbak Yuni ya. Amin. Matur Numbah Yuni. Ya. Terima kasih banyak. Mari kita tetap berjuang Mbak Yuni. Saya tak jauh maifan dulu. Ya weh selanjutkan. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Pokoknya I love you Paul Mbak Yuni. Pokoknya I love you Paul. Paul. Oke terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ngobrolan yang geladrah kemana-mana. Kadang-kadang ngobrolan santai. Tidak seharusnya semua obrolan itu punya rasa pingin nangis, pingin gampari orang, pingin ngamuk. Jangan ya. Kadang-kadang ada obrolan santai. Kenapa sih garangan lebih mendominasi di kalangan kita? Karena memang garangan memberikan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga. Dimana garangan bisa punya waktu 24 jam untuk bersama kita. Tapi syukur Alhamdulillah jika suara saya, jika konten-konten saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang saat ini sudah tidak memperdulikan garangan, silahkan tinggalkan komen di sini. Saya akan baca komen-komen kalian di review yang ke depan. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Bye-bye.